halo 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 selamat siang guys jumpa lagi dengan saya semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya saya disini akan berbagi trik cara memulai menjalankan mesin obras yaitu disini kita siapkan gunting gunting ya guys untuk memotong benangnya nanti lalu kita siapkan kain yang akan kita obras setelah itu langkah yang pertama adalah kita nyalakan dulu stop kontaknya ya guys nanti kalau belum nyala eh jangan diinjak percuma nanti enggak akan berjalan itu mesin yang kedua adalah nanti kita injak itu pedal yang di bawah pedal itu ya guys hijau itu yang berada di bawah itu kita injak jika kita injak pedal itu maka sepatu pada mesin obras ini akan naik ke atas nah kalau naik ke atas nanti kita masukkan ini kainnya yang akan kita obras kita selipkan atau kalau kita enggak mau menginjak pedal yang di bawah kita tarik aja ini tuas ini guys tuas ini ya yang ini kita angkat nah secara otomatis ini sepatunya juga akan ikut mengangkat ke atas setelah itu kita masukkan kainnya ya guys yang akan kita obras seperti ini kainnya pun juga harus teliti ya guys ini adalah kain yang bagian buruk ya ini adalah kain yang bagian baik dimana kalau kita mau mengobras kain yang baik itu berada di atas dan yang buruk itu ada di bawah seperti ini tadi kan pedalnya udah terangkat ini tinggal kita selipkan ke bawahnya sepatu mesin lalu pedalnya tadi kita turunkan sampai klik gitu ya guys ini akan otomatis sepatunya turun dengan sendirinya lalu kita kita putar ini lalu kita injek pedal dinamo dinamo listrik ya guys kita mulai ya setiap kali kita mengobras kita harus memperhatikan ada banyak kain-kain enggak ini di bawahnya kain ini yang akan kita bisa obras harus kita bersihkan dulu guys fungsinya agar tidak kepotong oleh si pisaunya mesin obras itu kalau kepotong pisau mesin obras maka bajunya kita juga akan ikut jebol ya berlubang atau sobek gitu ya guys jadi kita harus selalu periksa bawahnya ini bersih apa belum ini harus kita periksa lalu kita kalau udah bersih kita lanjutkan lagi mengobrasnya ya guys seperti ini ini adalah hasilnya yang buruk ada di bagian buruk yang baik ada di yang baik ya guys kita ulangi ya kita coba tadi yang kain baik berada di atas sebelumnya lalu ini ini kita angkat dulu sepatunya ya guys lalu kalau udah kita selipkan sepatunya kita turunkan lalu ini kita putar ke depan kita injek deh dinamonya ini kalau udah selesai kita gunting mudah kan guys semoga kalian semakin cepat ya untuk belajar mesin obras karena kalau kita setiap hari memakainya pasti kita hafal dengan sendirinya guys selamat mencoba ya jangan lupa putar videonya berulang-ulang like komen share dan subscribe terimakasih kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati